Kerelawan kemanusiaan Hilmi FPI Cilacap bantu warga korban banjir di Nusa Wungu Hilmi FPI di Binangu Umar Alatas kategori aksi kemanusiaan pada 29 Maret 2022 Hilal Merah Islam Cilacap selasa malam 15 Maret 2022 hujan sangat lombat sekali disertai petir dan angin yang sangat kencang selama sehari semalam karena hujan sangat lombat akhirnya debat air debit air sangat tinggi karena kecamatan Nusa Wungu datarannya sangat rendah akhirnya air semuanya menggenai beberapa desa di kecamatan Nusa Wungu ada tujuh desa yang terendam banjir antara lain desa Nusa Wungu desa Klumpri desa Kudung Benda desa Banjarja desa Karangsembung desa Nusa Wangkal dan desa Purwadadi setelah menerima informasi dari DBC FPI Nusa Wungu pagi harinya tim relawan langsung turun ke lokasi banjir di kecamatan Nusa Wungu ternyata ada tujuh desa terkena dampak banjir ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter desa terparah adalah desa Kudung Benda tim relawan kemanusiaan DPW FPI Cilacap segera bergerak untuk membantu evakuasi warga terdampak terutama warga yang terjebak mulai dari anak-anak hingga orang tua meskipun demikian ada juga warga yang mengolak untuk dievakuasi setelah membantu evakuasi warga tim relawan pun segera bergegas mencari tempat untuk posko Hilmi FPI Alhamdulillah tim relawan diberikan izin untuk menempati bangunan ruko dua lantai yang masih kosong serta satu musyola oleh Bapak Kiai Walman Waiman diizinkan untuk dijadikan posko relawan Hilmi FPI Kabupaten Cilacap kemudian satu kiosk dijadikan dapur umum karena banyak warga sudah tidak bisa memasak lagi karena semua peralatan dapur terendam banjir hari pertama tim relawan menyiapkan 1000 bungkus nasi dan lauk serta gelas air mineral demikian pula di hari kedua tim relawan menyiapkan 1000 bungkus nasi dan lauk juga gelas air mineral di hari ketiga pun sama tim relawan menyiapkan 1000 bungkus nasi dan lauk serta gelas air mineral di hari keempat Sabtu 19 Maret 2022 tim relawan membagikan 1300 bungkus nasi dan lauk-lauk beserta gelas air mineral total nasi bungkus dan lauk serta air mineral yang dibagikan antara lain nasi bungkus dan lauk 4300 bungkus air mineral 4300 bungkus Alhamdulillah masyarakat merasa senang dan gembira serta mengucapkan rasa terima kasih kepada relawan kemanusiaan ilmi MPI warga juga mendoakan imam besar Habib Irji Sihab diberikan kesehatan serta kesabaran juga agak segera keluar dari kenjara selama tujuh hari relawan kemanusiaan cilacap bergerak membantu warga mendampak banjir karena kebutuhan air bersih menjadi vital tim relawan kemanusiaan BRI hilmi MPI akan membagikan air mineral galon target satu rumah satu galon air narasumber Haji Taryo Ketua DPW Hilmi MPI Kabupaten Cilacap nah demikian saudaraku informasi yang saya bisa bagikan di hadapan saudaraku semuanya bahwa dalam hal ini hilmi atau hilal merah Indonesia kita harus salut angkat tangan inilah yang disebut beliau-beliau ini tidak banyak bicara namun banyak tindakan misi kemanusiaan walaupun sang pembenci tetap saja ini di mata mereka ini bukan apa-apa padahal yang suka membenci belum tentu dia bisa seperti ini yang di hatinya sudah penuh dengan kebencian belum tentu dia bisa seperti ini mereka hanya bisa membenci dan berpikiran negatif itulah yang saya katakan kawan jika di hati seseorang sudah kebencian itu sudah akut maka apapun perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh orang yang dibencinya tetap salah di matanya itu tidak perlu risau kawan karena di masa lalu kalau kita ingat-ingat lagi masalah agama diceritakan antara iblis dengan nabi adam sampai hari kiamat namanya iblis itu akan tetap dengki iri benci kepada nabi adam dan keturunannya nah jadi kalau ketemu manusia-manusia yang hidupnya itu penuh kebencian penuh kedengkian nah itulah sifat iblis terus bagaimana tanggapan kita menanggapi orang-orang seperti itu ya kalau memang sudah tidak bisa diingatkan karena juga belum tentu mau diingatkan ya sampaikan aja terima kasih dan doakan mereka setiap hari hidupnya penuh dengan iri dan dengki selama hidupnya mumpun dia masih hidup doakan aja seperti itu tidak perlu banyak diskusi dengan orang-orang yang memang sudah terlanjur membenci kalau bisa support, dukung, doakan agar setiap hari isi jahituh hatinya selalu iri dan dengki bonci ya saya secara pribadi tetap mendoakan saudara-saudara kita yang terus berjuang di misi kemanusiaan ini agar mereka-mereka semua senantiasa diberikan keselamatan perlindungan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejikinya yang banyak dari tomba yang halal dan bagi saudara-saudaraku yang masih suka membenci terkait masalah yang seperti ini silakan lanjutkan kawan mumpung umur masih ada mumpung sisa umur masih ada lanjutkan kalau itu bisa membuatmu tenang bisa membuatmu bahagia silakan kalian semakin perdalam kebencianmu kepada orang yang berbuat baik itu hakmu mumpung umur masih ada lanjutkan kawan mungkin itulah yang terbaik dalam kehidupanmu bagikan pedonya kawan dan jangan lupa doakan juga Imam Besar Habib Milih siap semoga beliau senantiasa diberikan keselamatan kesehatan keselamatan dimurkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal bravo Hilmi bravo Hilmi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati